Pemirsa Petro China Jabung Ltd. menggelar kegiatan workshop penanganan gigitan sengatan hewan berbisa dan keracunan tumbuhan serta jamur di tempat kerja yang dikelar pada Sabtu 10 Agustus 2024 bertempat di Hotel BW Laksari Jambi. Dalam kegiatan ini melibatkan dan mengundang beberapa instansi dan stakeholder terkait sebagai peserta. Di antaranya Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, PMI Kota Jambi, Dinkes Tanjaptim Tanjabbar, Puskesma Simpang Pandan Tanjaptim, Puskesma Sukarejo Tanjaptim, serta Damkar Tanjaptim dan Tanjabbar. Dalam kesempatan ini turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ferry Kustadi SPOG, Darosumber Dr. Dr. Trimaharami, HSE Supervisor PetroChina Jambung Ltd, Andi Kustawan, mewakili Manager Field Rudy Herbawan, serta Karyawan PetroChina. Melalui rekaman video, Rudy Herbawan menyampaikan jika workshop ini berlatar belakang pada banyaknya kasus gigitan ular, juga wilayah kerja PT PetroChina yang secara garis besar dikelilingi oleh hutan, kebun warga, rawa, dan sungai, sehingga terdapat banyak bahaya biologi yang perlu dikendalikan agar tidak membahayakan pekerja. Maka sangat penting mengetahui tentang bagaimana penanganan gigitan ular. Sengatan hewan berpisah dan keracunan tumbuhan serta jamur yang dilatar belakangi oleh wilayah geografis area kerja PetroChina Ternasional Jambung Ltd, di mana Mind Operation Area PCCL terletak di Tanjung Jambung Timur dan Tanjung Jambung Barat. Secara garis besar, lokasi PCCL sendiri dikelilingi oleh hutan, kebun warga, dan rawa, sungai, anak sungai, yang mana terdapat bahaya biologi yang perlu diidentifikasi serta dikendalikan agar tidak membahayakan bagi pekerja PCCL. Beberapa bahaya biologi yang berpotensi menjadi masalah bahkan ancaman, serius bagi lingkungan kerja maupun pekerja PCCL itu sendiri adalah ular berbisa, yang senantiasa bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan dalam ruang lingkup area PetroChina Jambung Ltd. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya promotif dan preventif untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, sehingga tidak terjadi kejadian kasus gigitan ular berbisa atau hewan berbisa lainnya di lingkungan tempat kerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan, kecacatan, hingga kematian. Sementara itu, Andi Gustawan, selaku HSE Supertender, menyebut jika workshop ini sebagai wujud sinergi antara PetroChina dan pemerintah, sehingga ditujukan bukan hanya untuk karyawan PetroChina saja, namun juga untuk masyarakat luas. Sementara itu, karena memang kita hitung, makanya kita tidak hanya untuk karyawan PetroChina, tapi untuk masyarakat luas, masyarakat luas terbantu, makanya kita mencengaja ingin, ya, masyarakat ini terdatang pada kadaung yang masih disebutin, tapi, Alhamdulillah, beliau bisa hasil, sehingga secara dihadap aja. Kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan derajat kesehatan karyawan, sehingga berdampak pada produktivitas karyawan bagi perusahaan. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.